Di Istana Bogor juga menjadi daerah tarik wisata lho, letaknya di antara kebun raya yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan sejarah. Perjalanan sepanjang Bogor ke Bandung, hamparan perkebunan teh di kawasan puncak merupakan santapan mata kita untuk memandang hamparan hijau yang seger banget. Selain itu, kita juga bisa mampir ke taman safari, di mana berbagai jenis binatang hidup dengan bebas di alam yang luas, serasa berada di habitat aslinya. Satu lagi nih, tempat shopping yang paling modis di Jawa Barat, tepatnya di Jalan Ciamplas, Bandung. Kawasan belanja Ciamplas ini, selain menjajakan berbagai pakaian, ada juga lho, penak-pernik yang memang buatan bangsa kita sendiri. Sumpah deh, percaya, di sini memang paling enak buat belanja. Shopping di Jawa Barat, Bandung, udah. Nggak ada ruginya kan kalau kita sekarang menuju kawasan Tempuan Perahu, yang terletak 29 km dari kota Bandung. Di sekitar kawasan ini nih, ada dua kawasan yang nggak kalah menariknya, yaitu pertama Kawah Ratu Domas, kedua Kawah Upas. Bagi kamu-kamu yang hobi berwisata alam, tempat ini paling cucok deh, menarik dan mengasihkan. Lain lagi nih, keistimewaan dari Pantai Pangandaran. Selain panoramanya yang memang indah, pantainya juga landai, udah gitu nggak berlumpur pula. Lautnya sih indah, tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Di samping itu, Pangandaran juga memiliki cagar alam, Taman Marga Satwa. Pernak-pernik kerajinan tangan yang diolah dengan bahan baku yang berasal dari laut, dapat kita beli juga loh, buat oleh-oleh. Masa sih, ada di antara kamu-kamu yang belum pernah ke Candi Borobudur? Ini kan cuma 20 km dari kota Magelang. Udah gitu, merupakan salah satu keajeban dunia pula. Candi yang terbesar di dunia ini, didirikan pada abad ke-9 loh, oleh Raja Samaratungga. Dan digunakan sebagai tempat upacara ritual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.